Kali ini saya mau sharing gimana caranya kita buka dashboardnya Pistar kita ya maksudnya seperti ini Oke kalau kita tahu IP nya gampang teman-teman tinggal kita masukkan IP nya kita bisa lihat Ayo kita bisa buka maksudnya Oke gimana kalau kita nggak tahu IP nya oke Ada beberapa cara ya ada beberapa cara jadi kita bisa masuk ke andai kata pertama kali ya teman-teman Pertama kali set up iStar dan setelah melakukan apa melakukan klik Pistar pertama kali Pastikan nggak ketahuan ya IP nya dimana pada saat sudah kita klik Wah kita carinya gimana gitu ada Beberapa cara ya teman-teman jadi satu kita menggunakan yang namanya Advanced IP Scanner ya teman-teman Ingat Advanced IP Scanner teman-teman bisa download download ini teman-teman juga harus tahu ini Ini starting IP kita dari berapa ke berapa Oke ini ini juga harus kita ikuti sesuai dengan IP address nya kita ya teman-teman Oke contohnya ini ini kan dimulai dari gateway nya 100.1 ya nah ini kita ketik dari 100.1 Sampai 200 sampai 200 nanti dia akan scan sendiri dan itu akan muncul contohnya seperti ini oke Dia akan muncul ya contohnya ini ya langsung dia dapat muncul Pistar gitu satu Oke setelah dapat Pistar nya muncul Kedua yang teman-teman cari adalah kalau dari network connection sini ya Nambilnya ya masuk ke properties nanti kita akan terlihat karena di sini SSID nya Pistar kita akan bisa melihat Disini ada 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 apa dia punya address ya nah address itu kita pakai ini kalau pertama kali kita masih setup ya Karena belum terkoneksi dengan internet Jadi kita ambil salah satu IP ini Itu kita masukkan ke address bar Itu pasti muncul ya Dan yang Terakhir ya kayaknya Untuk Untuk masuk ke kita punya dashboard Satu lagi ya Caranya gini Dari di address bar itu kita ketik HTTP Titik 2 Backslash 2 kali Kita ketik Kopa India Min start Min start Langsung kita enter Jangan muncul Jangan muncul Jangan muncul Oke Kalau teman-teman sudah terkoneksi dengan internet Khususnya wifi Teman-teman bisa lihat di Bawah konfigurasi Nah kebetulan di sini saya Tidak menggunakan wireless ya Saya menggunakan wire Sedikit susah melihatnya ya Kalau menggunakan wire langsung Jadi caranya ya kita ketik seperti ini Oke Dia akan muncul langsung Setelah itu ya kita mau Kemana aja udah gak masalah Oke Demikian Teman-teman Semoga Tutor kali ini Bermanfaat ya Untuk teman-teman yang mengalami Jendala ya Khususnya Kadang-kadang bingung ya Saya sendiri juga kadang-kadang bingung Gimana caranya Aduh Dapetin dashboardnya gitu ya Karena kita mau setting Jadi seperti itu Sampai ketemu lagi Di Material selanjutnya ya teman-teman Jangan lupa Subscribe Like Share Dan komen ya Pasti saya jawab Oke 73 Salam Orang Cereo Cereo